Intro Halo semua, masih ingat? Waktu itu saya beliin anak saya yang paling kecil, alias McDonald's BTS. Hari ini saya dikirim balik sama Alia. Disuruh nyobain makanan generasinya dia. Tapi looks good, ini katanya salmon mentai. Coba kita coba ya. Enak banget. Satu, nambah lagi ya. Lalu ini roti bakar. Enak. Bukan makanan tiap hari juga sih, seminggu sekali aja. Boba Ice Tea. Susunya agak beda, saya gak tau pakai susu apa nih. Cuman apakah almond atau apa saya gak tau, cuman enak. Bukan makanan tiap hari juga, ya seminggu sekali boleh. Kita sekarang dessert box. Ini bahaya, karena saya suka dessert. Tapi kalau ngeliat bentuknya sebesar ini juga gak boleh tiap hari kalau nanti ya. Enak banget. Ini kalau saya mau bisa tiap hari, cuman gak boleh. Yang terakhir, es manga. Enak juga. Saya bingung nih. Ada lima macam semuanya enak. Tapi bukan makanan tiap hari saya. Seminggu sekali boleh. Tapi ini kreativitas anak-anak muda luar biasa. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah bisnis. Apalagi kita lihat sekarang dengan protokol covid kan semua makan dikirim ke rumah. Nah ini jadi bisa makan makanan yang saya rasa mudah untuk dikirim ke rumah masing-masing. Luar biasa kreatif anak muda Indonesia. Baik, senang melihat generasi muda kita banyak menjadi entrepreneur. Karena ini sangat membantu membuka lapangan kerja. Ayo terus kembangkan kreativitas dan anda semua calon entrepreneur hebat. Terima kasih.